Belasan orang ikuti pelatihan bekam yang digelar oleh Perkumpulan Bekam Indonesia, PBI, Pengurus Cabang Kebumen, menggelar pelatihan bekam yang sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP yang benar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi para terapis bekam yang kompeten dan profesional. Perkumpulan Bekam Indonesia, PBI, Pengurus Cabang Kebumen, menggelar pelatihan bekam yang sesuai dengan SOP. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari tersebut berlangsung di klinik Asia Medical Center Kebumen, diikuti 18 peserta. Ketua Penitia Pelatihan Muhammad Riyadu Solihin menjelaskan, pelatihan ini dilakukan untuk meminimalisir praktik-praktik bekam yang tidak sesuai dengan standar, terutama bagi yang telah bermitra dengan Dinas Kesehatan. Pihak yang berharap setelah mengikuti pelatihan ini nantinya para terapis akan menjadi anggota muda PBI Cabang Kebumen, kemudian akan ditindaklanjuti dengan ujian standarisasi bekam nasional dari PBI Pusat yang merupakan syarat utama para terapis bekam. Sementara itu Kabin Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kebumen Muhammad Nasir menyampaikan, semua lembaga yang berkaitan dengan upaya penyembuhan kesehatan harus mempunyai perizinan dari pemerintah, dengan begitu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yang lebih mudah dipercaya oleh masyarakat. Pelatihan bekam SOP standar PBI yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh PBI Pengcat Kebumen hari ini dilaksanakan dua hari. Dengan peserta, alhamdulillah, ternyata antusiasme dari masyarakat sangat besar dan tinggi. Terbukti bahwa di awal kita hanya menarjetkan 15 peserta, ternyata sudah terjaring dan sudah bisa melaksanakan, sudah bisa mengikuti pelatihan ini 18 peserta. Namun demikian kita masih memperhatikan protokol kesehatan sehingga kami masih membatasi kepesertaan. Harapan kami adalah ke depan bahwa kita akan memujukan terapis-terapis bekam melalui PBI, yaitu Perkumpulan Bekam Indonesia sebagai mitra resmi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Pusat dalam hal terapis bekam untuk mewujudkan terapi-terapi atau terapis-terapis yang profesional dan kompeten. Dari Kebumen, Parianto, Pemahas, TV melaporkan.